Sejumlah menteri bagi-bagi Bansos sambil mengampanyekan paslon nomor urut 2. Banyak kalangan menilai hal ini merupakan bentuk politisasi Bansos sekaligus pelanggaran serius. Mengapa tidak ditindak? Seharusnya Bansos diserahkan langsung kepada masyarakat yang berhak menerima tanpa perlu seremonial yang rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik. Dalam orasinya Zulkifli Hasan menyatakan bahwa yang memberikan Bansos adalah Presiden Jokowi Dodo. Karena itu peserta diminta mendukung Gibran Raka Bumi Raka dalam Piyopres 2024 karena Gibran adalah putra Jokowi. Bansos bukan dari Pak Jokowi, tetapi dari uang rakyat yang dikumpulkan melalui pajak. Rakyat penerima Bansos bebas memilih calon presiden, wakil presiden siapapun juga. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah menteri bagi-bagi Bansos sambil mengampanyekan paslon nomor urut 2. Banyak kalangan menilai hal ini merupakan bentuk politisasi Bansos sekaligus pelanggaran serius. Mengapa tidak ditindak? Enak sekali kedengarannya di telinga sejumlah menteri menjadikan Bansos untuk bahan kampanye buat anak presiden. Buat paslon 02. Ini namanya kampanye tak bermodal. Orang kalau kampanye keluarkan modal dari kantong sendiri. Ini kampanye keluarkan modal dari kantong rakyat. Rasa apa yang kurang kalau begini ini? Rasa malu tentunya yang kurang. Terutama tentu malu dengan rakyat yang membayar pajak. Membayar pajak untuk uang Bansos ini. Dan membayar pajak untuk gaji para pejabat ini. Kalau pertanyaannya mengapa tidak ditindak? Yang jadi pertanyaan lagi? Siapa yang akan menindaknya? Mari kita lihat apa benar ada para menteri membagikan Bansos ini. Dan apa pembicaraannya di sana? Beginilah suasana saat pembagian bantuan pangan berupa beras masing-masing 10 kg kepada masyarakat tidak mampu di kantor desa Kute Lombok Tengah pada 16 Januari lalu. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto kepada penerima bantuan. Sebelum penyerahan, Menko Perekonomian berdialog langsung bersama penerima bantuan. Ketua Umum Partai Golkar ini menanyakan langsung manfaatnya bagi masyarakat dan program tersebut akan dilanjutkan atau tidak. Selain itu, Menko juga mengajak masyarakat berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Terima kasih gak pun sama Mbak Pak Presiden? Terima kasih. Terima kasih. Jadi tolong Ibu bicara terima kasih Pak Jokowi. Tolong merekam. Bisa? Satu, dua, tiga. Terima kasih. Jadi benar ternyata Pak Menko Perekonomian yang juga ketemu Partai Golkar ini bicara sama penerima bantuan secara simbolis ini Minta rakyat ini terima kasih kepada Pak Jokowi. Yang maksud dibalik ucapan terima kasih itu Tentu kita semua sudah maklum. Apakah Pak Menko ini menganggap ini uangnya dari Pak Jokowi? Harusnya Pak Menko Minta kepada rakyat penerima bantuan ini Berterima kasih kepada pembayar pajak. Karena ini uang negara yang dikumpulkan melalui pajak. Pak Jokowi itu setelah ku Presiden sudah digaji untuk mengelolanya. Dan Pak Menko untuk mengurus ini sudah digaji Sampai ke yang di bawah-bawah pun yang turut mengurus bantuan ini sudah digaji oleh rakyat. Jadi yang lebih tepatnya rakyat berterima kasih kepada temannya sesama rakyat yang membayar pajak. Jadi artinya untuk diketahui oleh rakyat bansos ini dibeli dari dana pajak yang dikumpulkan oleh pengelola negara. pengelola negara mengumpulkan dana ini mengurus bansos ini telah digaji pula oleh rakyat dengan dengan uang pajak juga. Artinya apa? Ini bukan uang Pak Jokowi. Bansos ini bukan bantuan Pak Jokowi. Bukan juga bantuan Menteri Erlangga Hartarto. Tapi ini adalah bantuan sosial dari uang rakyat yang pengurusannya oleh pemerintah yang sudah digaji oleh rakyat. Sana duduknya. Nanti siapapun jadi presiden dana bansos ini akan turun juga. Sebab bukan uang presiden itu untuk membeli beras bansos ini. Tapi uang rakyat. Jadi siapapun jadi presiden nanti dana bansos beras bansos sembako bansos uang bansos akan turun tetap. Jadi rakyat tak usah khawatir. rakyat tak usah khawatir. Siapapun presiden nanti oh Prabowo presiden oh Hanis Oswedan presiden oh Ganjar Pernowo presiden siapapun presiden nanti dana bansos akan tetap ada. Selagi uang rakyat ada untuk diberikan kepada rakyat ini. Jadi kalau ada pula yang meminta agar yang menerima bansos harus pilih anak Pak Jokowi kerana bansos ini dari Pak Jokowi jangan mahu jangan mahu bebas memilih siapa saja sebab bansos ini adalah dari uang rakyat bukan dari uang Pak Jokowi sekarang coba kita lihat pula bagaimana dengan Menteri Perdagangan Zulkif Rihasan Peristiwa serupa terjadi pada 16 Desember 2023 lalu saat itu Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Menteri Perdagangan Zulkif Rihasan melakukan kampanye politik mendukung pasangan Prabu Subianto dan Gibran Raka Buming Raka di Kendal Jawa Tengah dalam orasinya Zulkif Rihasan menyatakan bahwa yang memberikan bansos adalah Presiden Jokowi Dodo karena itu peserta diminta mendukung Gibran Raka Buming Raka dalam Pio Press 2024 karena Gibran adalah putra Jokowi Ini lagi Tidak usah terikat Bansos bukan dari Pak Jokowi Bansos dari rakyat yang mengurusnya memang pemerintah yang dipimpin oleh Pak Jokowi Tetapi di dalam mengelola di dalam mengurus Bansos ini pemerintah sudah digaji oleh rakyat Jadi kalau menerima berat Bansos tidak ada urusannya dengan pilih memilih Presiden wakil Presiden tidak ada urusannya silakan bebas memilih bagi penerima Bansos kalau pan katanya siapa milih terseradialah tapi yang jelas rakyat penerima Bansos bebas memilih calon Presiden wakil Presiden siapapun juga bebas berhubung karena kita telah melihat pada tayangan ini Menteri Perkonomian Erlangga Tarto dan Menteri Perdagangan Zulkifili Hasan Mengaikan Bansos ini dengan Pilpres kita tentu menyarankan kepada setiap tim sukses kepada setiap relawan dari setiap pasangan calon Presiden wakil Presiden harus turun dengan gencar ke tengah masyarakat sekarang ini mumpung ada waktu menyampaikan bahwa beras bansos uang bansos atau bantuan sosial dalam bentuk apapun tidak ada kaitannya sama sekali dengan keharusan memilih salah satu pasangan calon ini perlu gerak cepat ini seluruh relawan seluruh tim sukses ke tengah masyarakat ke setiap RT dan RW menyampaikan hal ini sehingga apa yang dikemukakan oleh Menteri Erlangga Hartarto dan Menteri Sur Kepiliasan ini tidak itu yang nanti menjadi dasar rakyat di dalam memilih Presiden atau Presiden ada baiknya juga mungkin di setiap kantor-kantor kepala desa di seluruh Indonesia ini ada Baliho yang mengatakan bahwa penerima Bansos bebas memilih calon Presiden dan Wakil Presiden yang diinginkannya jangan sampai memilih seorang calon Presiden dan Wakil Presiden karena menganggap dia yang memberi beras Bansos ini atau ayahnya yang memberi beras Bansos ini jangan sekarang coba kita lihat tayangan berikut ini sementara itu pada 8 Januari lalu beredar video viral yang menunjukkan Presiden Joko Widodo membagikan bantuan sosial kepada masyarakat seulang kepada masyarakat serang di dekat Baliho pasangan Prabowo Sbianto Gibran Raka Mingrakan pengamat politik Adi Praitno menilai atribut politik harus dijauhkan dari aktivitas pemberian bantuan sosial sebab hal itu akan memiliki dampak politik termasuk mengundang kontroversi saya kira memang di dekat-dekat pemberian bantuan sosial saya kira memang semua atribut apapun atribut partai atribut jale atribut capri saya kira memang harus dihilangkan jangan sampai ada kesan bahwa Bansos itu diberikan oleh salah satu calon salah satu partai salah satu kepentingan politik tertentu ini bagaimana lagi kita mau bicara yang menyerahkan bantuan di sini Pak Jokowi Balihu yang terpampang di sana satu-satunya Balihu anaknya Gibran yang berpasangan dengan Prabowo jadi ini bagaimana caranya ini ini kita yakin ini Pak Jokowi tidak melihat Balihu itu kalau dia lihat pasti dia suruh pindahkan itu malu dia itu kalau dia tahu jadi solusinya menurut kita agaknya lebih baik relawan dan tim sukses paslor lainnya memeriksa tempat-tempat pemberian Bansos ini dimana ada tempat pemberian Bansos tidak boleh ada balihu poster gambar siapapun calon presiden dan wakil presiden calon legislatif bebas dari calon orang-orang yang dipilih dalam pemilu nanti semuanya harus dilakukan sesuai dengan peraturan pengelundang yang berlaku melihat melihat kondisi ini tidak bisa lagi tampaknya sekarang ini himbauan-himbauan seruan-seruan permintaan-permintaan tetapi relawan dan tim sukses setiap paslon harus bergerak ke lapangan jangan biarkan ada satu pun gambar poster atau belio pilpres dan calon legislatif pada setiap lokasi pemberian bantuan sosial harusnya ini kan bahwa selu ya bagaimana lagi lah kita menyebutnya sekarang harus turun tangan relawan dan tim sukses yang merasa dirugikan paslonnya atau caleg yang didukungnya oleh fenomena ini sementara itu timnas Anies Baswedan Mohamed Iskandar mengecam praktik politisasi bantuan sosial atau Bansos yang dilakukan oleh penjabat negara bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu padahal Bansos adalah sebuah mandat konstitusi yang harus dilakukan oleh negara dan penyalahgunaan Bansos bagi kegiatan politik pada sanksi hukumnya menyoroti pembagian Bansos yang menggunakan dana APBN perlu kami tegaskan disini bahwa Bansos itu merupakan amanat konstitusi pasal 28H yang 3 setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat dan pasal 34 ayat 2 yang memerintahkan pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan seharusnya Bansos diserahkan langsung kepada masyarakat yang berhak menerima tanpa perlu seremonial yang rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik nanti kami sampaikan juga fakta-fakta di lapangan mungkin kawan-kawan masih ingat bagaimana Pak Erlangga membagikan lalu mengatakan bahwa ini adalah bantuan dari Pak Jokowi lalu ada kasus Pak Jokowi membagikan Bansos di belakangnya ada Sepanduk Gibran dan yang lain itu nanti pembagian Bansos untuk kepentingan politik jelas melanggar ketentuan pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak-bindangan korupsi dan juga dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran etika berat menurut pasal 80 ayat 3 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan kritik terhadap politisasi Bansos sebenarnya sudah lama muncul tapi kegiatan seperti itu nyatanya masih tetap berlangsung bisa jadi tidak adanya sanksi membuat mereka yang memegang kekuasaan bisa terus laluasa melakukannya jadi sekali lagi yang harus sekarang ini berjuang untuk tidak ada lagi politisasi Bansos ini tim sukses relawan dari pasangan calon presiden yang merasa dirugikan oleh praktek-praktek seperti ini jangan tunggu mereka ini berhenti melakukannya tetapi tim ses dan relawan inilah yang menghentikan praktek pelakuan seperti ini demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati